Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan ini channel dalam masakan sederhana Teman-teman hari ini saya mau bikin tahu walik ya teman-teman Dan kebetulan saya lagi kepengen Selama ini saya hanya beli aja ya teman-teman Tapi hari ini saya mau bikin Kenapa kita harus beli ya teman-teman Kalau bisa bikin sendiri Karena dengan bikin sendiri itu akan lebih sehat Lebih hemat Dan untuk cita rasa juga mungkin lebih enak Karena disesuaikan dengan lidah kita ya teman-teman Yuk langsung aja simak videonya ya teman-teman Di sini saya sudah siapkan ada tahu pong Ini tadi saya beli 5.000 Dapat 10.000 ini rasanya asin ya teman-teman Ini tahu sumedang kalau tidak salah ya teman-teman Mohon dikoreksi Kemudian ada ayam ini sedikit Sudah dicincang daun bawang ini tadi 5 buah ya teman-teman Saya potong-potong seperti ini Kemudian ini ada Sagu atau tapioca ya teman-teman Ini sebanyak 1 on atau 100 gram Bawang putih 3 siung saya sudah haluskan Lada dan ada reiko rasa ayam Nah ini tahunya saya akan belah 2 Dengan cara serong seperti ini Jadi nanti bentuknya segitiga Dan saya akan buang isinya Eh bukan buang isinya teman-teman Saya akan korek isinya Akan saya keluarkan isinya Dan ini nanti isinya tidak saya buang ya teman-teman Saya akan sisihkan di mangkok Sebagai tambahan bahan isinya nanti Karena ini isinya juga enak ya teman-teman Asin Nah ini sudah selesai semuanya Sudah saya buangin Eh bukan buangin isinya Sudah saya keluarkan isinya Nah ini isinya dapat segini ya teman-teman Kemudian Saya akan balik seperti ini ya teman-teman Jadi bagian luarnya di dalam Bagian dalamnya di luar Nah seperti ini Dan nanti Kalau masih ada Tahu-tahunya yang masih banyak Saya akan bersihkan juga Nah dibalik-balik seperti ini ya teman-teman Nah gitu Lakukan semua sampai habis seperti ini Semuanya sudah selesai Dan siap untuk proses berikutnya Kemudian disini saya sudah siapkan Untuk sagunya Saya akan tambahkan ini Isian tahunya tadi Yang sudah dikeluarkan Kemudian ini ayamnya Ini ayamnya opsional ya teman-teman Boleh diganti dengan yang lain Boleh juga tidak menggunakan Kemudian daun bawangnya Saya hanya menggunakan yang hijaunya aja Untuk batangnya tidak saya gunakan Bawangnya ini saya masukkan Kemudian kaldu ayamnya ini Saya menggunakan reko Teman-teman bebas ya Mau menggunakan merk apa juga boleh Kalau mau menambahkan penyedap rasa Juga tidak apa-apa Tapi saya tidak menggunakan penyedap rasa lagi ya Karena ini sudah menggunakan Kaldu ayam Kemudian untuk ladanya Juga saya akan masukkan Nah ini sudah masuk semuanya Saya akan aduk-aduk untuk adonannya Supaya tercampur semuanya ya teman-teman Nanti dites rasa Jika kurang asin Boleh ditambahkan garam ya Kemudian ini saya sudah siapkan air yang mendidih Jadi airnya harus mendidih ya teman-teman Kemudian saya tuang sedikit demi sedikit Disesuaikan dengan bahan yang teman-teman siapkan ya Jadi prosesnya kayak orang membuat cireng ya teman-teman Kayak mau membuat cireng Membuat cireng itu kan menggunakan air yang mendidih Nah ini juga begitu Menggunakan air yang mendidih Terus aduk-aduk Jangan diulenin ya teman-teman Asal diaduk-aduk ini aja Supaya nanti tidak alot Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya sampai saat ini Dan yang baru menemukan channel saya Saya mau mendukungannya berupa Like, comment, subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya Supaya tidak ketinggalan dengan video-video terbaru berikutnya dari saya Dan jika resep saya ini bermanfaat Silahkan share banyak-banyaknya ke media sosial Yang teman-teman miliki Nah ini sudah cukup tercampur Kemudian Saya akan ambil ini satu Tahu Nah maaf teman-teman Saya menggunakan alat Seadanya Ini malah saya menggunakan Pisau kecil seperti ini Jadi teman-teman bebas Mau menggunakan sendok Mau menggunakan garpu Yang penting Adonannya ini bisa masuk ke Tahunya Nah seperti ini ya teman-teman Kalau teman-teman punya udang Boleh ditambahkan dengan udang Atau sosis ya teman-teman Atau mungkin mau ditaruhin bakso Di tengah-tengahnya Atau juga mau ditambahkan apalah Gitu jadi selera teman-teman Ini semuanya sudah terisi Nah bentuknya seperti ini Ini jadi semuanya ada 20 buah ya teman-teman Kemudian disini proses selanjutnya Saya akan goreng Ini sudah saya siapkan minyak Nah saya cemplungin seperti ini Bentuknya itu jadi lucu ya teman-teman Jadi bulat begitu Padahal kan aslinya segitiga Tapi begitu sudah diisi dengan adonan tersebut Menjadi bulat Jadi seperti kayak Apa ya Bola dibelah gitu Nah ini dibolak-balik Supaya Tahunya juga kering Kemudian Isianya juga kering Akhirnya nanti menjadi Tahu walik yang crispy ya teman-teman Ini seperti ini Dicelup-celupin Ini saya menggunakan minyaknya cukup Banyak Supaya tercelup semua Makanya Saya menggunakan kualinya kecil kayak gini Ini panci ya teman-teman Ini sudah matang Saya akan angkat Dan saya akan Goreng Untuk sisanya Sampai Selesai ya teman-teman Dan saya akan lanjut Untuk membuat sambalnya Ini saya akan membuat sambalnya Bawang merah Cabai hijau Cabai merah Dan jeruk limau Jika tidak ada jeruk limau Boleh diganti dengan Jeruk Lemon Atau jeruk Nipis Atau mungkin Dengan menggunakan Asem air Asem jawa Juga gak apa-apa Yang penting ada asem-asemnya Jika tidak ada juga Boleh menggunakan Irisan tomat ya teman-teman Supaya rasanya itu Segar Ada asem Manis Pedas ya teman-teman Nah ini saya akan Masukkan Perasan air perasan jeruk limau Kemudian saya akan Aduk-aduk Supaya tercampur rata Dan saya akan diamkan Beberapa saat Supaya aroma Limau dan cabai Menyatu Lalu saya akan tuangkan Kecap manis Secukupnya ya teman-teman Ini sebagai sambal Cocolan Oh ya teman-teman Selain dinikmati dengan Sambal kecap Bisa juga Dinikmati dengan Sambal botol ya teman-teman Atau Saus sambal Nah ini sudah jadi Sambalnya Kemudian saya akan Tuangkan ini Tahu waliknya Yang Enak Dalamnya lembut Luarnya crispy Rasanya sudah tidak Sabar lagi Ingin mencicipi Seperti apa Tahu walik Yang saya bikin Hari ini Merah Itu kelihatan Dalamnya lembut ya teman-teman Tapi luarnya crispy Ini cocok sekali Untuk teman ngopi Teman Ngeteh Baik pagi Maupun sore hari Ketika sedang ngumpul Bersama Keluarga Ataupun teman-teman ya Enak Dengan demikian Salah-salah sudah Cara pembuatan Tahu walik Hari ini Terima kasih buat teman-teman Yang sudah menyaksikan Video saya Sampai selesai Sampai jumpa di video-video Terbaru berikutnya Dari saya Semoga bermanfaat Selamat mencoba di rumah Sebagai Menu cemilan Keluarga tercinta Teman-teman di rumah Mohon maaf Jika ada salah-salah kata Dalam menyampaikan Akhir kata Seucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat mencoba Semoga berhasil